Yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sakit. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak. Di sini bahkan juga ada momen ketika Gibran membagi-bagikan susu. Di situ bahkan juga menuai kritikan. Nah, begini ini ya kalau Capres dan Cawapres tidak kompak. Di sini bahkan ada video Pak Prabowo menyebut lebih baik adalah langsung dari sapi, yaitu tentang program susu gratis di sini. Kalau kita ketahui pada waktu lalu, yaitu ketika Gibran, ya seminggu ketika berkampanye di situ bahkan juga membagi-bagikan susu UHT. Dan bahkan di situ langsung ada yang mengkritik ya tentunya ahli gisi dan pakar gisi. Di situ bahkan mengkritik kalau kandungan dari susu UHT di situ memiliki kadar gula yang cukup tinggi sehingga tidak bagus untuk kesehatan. Di sini, yaitu Pak Prabowo Subianto malah membicarakan hal tersebut. Yaitu susu terbaik adalah yang langsung dari sapi, bukan yang sudah dikemas dan ditambahi gula ataupun pengawet. Nah, di sini menurut saya adanya ketidak kompakan antara Pak Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka. Nah, bahkan pada waktu lalu, di situ kan juga sudah melanggar ya. Bahkan Bawaslu di situ menyimpulkan yaitu apa yang dibagikan Gibran pada waktu lalu, yaitu di acara Car Free Day, yaitu terbukti melanggar bagi-bagi susu tersebut. Bahkan juga ketika Gibran ditanyai soal dari mana susu tersebut, bahkan Gibran juga tidak menjawab dan bahkan juga TKN dari Prabowo Gibran bahkan juga tidak mengetahui asal-usul dari susu yang dibagikan oleh Gibran pada waktu lalu. Nah, seperti ini video dari Pak Prabowo Subianto. Yang paling baik dan paling sehat adalah susu yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan mungkin kebanyakan adalah ada pengawet dan mungkin gulanya terlalu banyak. Nah, di sini bahkan juga ada momen ketika Gibran membagi-bagikan susu. Di situ bahkan juga menuai kritikan. Nah, di sini bahkan dikomentari oleh Bidul. Blunder lagi nih Prabowo. Prabowo mengatakan susu terbaik adalah yang langsung dari sapi, bukan yang sudah dikemas dan ditambahi gula ataupun pengawet. Terus yang kemarin, bagi-bagi susu gimana? Kedua, perusahaan siapa kira-kira yang akan menggarap ini? Kalau kita ketahui dari berita yang beredar ya, bahkan untuk mewujudkan program susu gratis di sini, bahkan dari berita di situ menyebut akan mengimpor 1,5 juta sapi, yaitu untuk menuhi kebutuhan susu gratis di sini. Nah, di situ bahkan juga menuai kritikan, bahkan juga dari capres-capres lainnya. Seperti di sini, yaitu bahkan Prabowo ingin impor 1,5 juta sapi ganjar bilang lebih baik breeding sendiri. Nah, menurut saya sangat keren sekali. Lebih baik kita tunggu dulu 3-2 tahun lah untuk mencukupi janji politik di sini, sehingga bisa memanfaatkan yaitu sapi-sapi di dalam negeri dan memanfaatkan petani-petani di dalam negeri. Menurut saya itu yang lebih keren sekali. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja, dari Pak Mahfud MD juga bahkan tidak yakin program susu gratis Prabowo Gibran tidak berasal dari impor. Iya, ternyata sapinya impor di sini. Dari sini, bahkan ketika pada waktu lalu, yaitu Gibran di sini membagi-bagikan susu juga bahkan dikomentari oleh ahli gisi. Gibran perlu tahu kandungan gula di susu UHT sangat tinggi. Nah, di sini Gibran Raka Umiraka dikritik setelah bagi-bagi susu gratis di CFD Jakarta pada 3 Desember yang lalu. Nah, pebagian susu di sini, yaitu yang akhirnya membawa Gibran dipanggil Bawaslu, dan Bawaslu juga sudah resmi menetapkan yaitu bagi-bagi susu di acara CFD di situ adalah melanggar. Kritikan pertama karena wali kota Solu tersebut dianggap sudah melanggar aturan tentang larangan kampanye di CFD. Akan tetapi, kepada wartawan Gibran mengaku tidak kampanye. Tidak bawa atribut kok. Tidak minta nyoblos juga katanya. Namun diskusi yang tak kalah menarik adalah soal keputusan Gibran membagikan susu UHT dalam acara tersebut. Saat ditanya mengapa memilih susu daripada makanan berkisi lainnya, Gibran mengatakan karena itu sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran. Itu karena salah satu program kami ada makan gratis dan juga susu gratis ujar Gibran. Pada beberapa kesempatan berbeda, Prabowo Subianto memang tegas mengatakan akan mengadakan makan siang gratis dan membagikan susu gratis untuk mengatasi stunting di Indonesia. Tetapi yang dibagikan di sini malah susu UHT yang tinggi kandungan gula. Bahkan di sini juga Gibran lagi-lagi dikritik, yaitu ketika susu yang dibagikan oleh Gibran di sini dinilai tinggi gula. Aksi Gibran pada waktu lalu bagi-bagi susu UHT juga dikritik. Tidak hanya itu saja, di sini bahkan juga ketika Pak Prabowo Subianto akan mengimpor sapi sebanyak 1,5 juta, di situ bahkan juga dikritik. Menurut saya kritikan itu hal yang wajar ya di sini. Menurut saya sih, kritikan hal yang wajar, kritikan adalah sebagai vitamin lah. Yaitu apalagi sebagai capres calon presiden pada Pilpres 2024. Nah di sini calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespon Prabowo Subianto yang ingin mengimpor 1,5 juta ekor sapi dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menjalankan program susu gratis. Ganjar meragukan hal tersebut. Impornya kapan itu? Cita-citanya kali ya. Rata Ganjar usai mengadiri acara deklarasi dukungan forum Betawi Rembuk di Cakung, Jakarta Timur pada 6 Januari. Menurutnya, dibanding mengimpor 1,5 juta ekor sapi, yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Lebih baik kita bicara kemandirian ekonomi kita dan bagaimana kita punya breeding sendiri, mengembangkan sendiri dan kita bisa memproduksi sendiri, kata dia. Kalau imporkan, banyak orang yang masuk. Dan inilah yang membuat seringkali kita sangat bergantung dalam soal pangan ke dunia lain. Maka kita tunjukkan bahwa kita mesti serius urus soal politik pangan di sini. Sebelumnya, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto mengungkapkan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi perah untuk menuhi kebutuhan susu sapi dalam program susu gratis. Nah, dari sini menurut saya juga sangat lucu sekali ya. Bahkan kalau kita ingat pada waktu lalu, ketika Pak Prabowo misalnya akan menjadi presiden, di situ bahkan juga akan tidak impor. Nah, di situ menurut saya yang keren, yaitu kita akan memproduksi sendiri dan lain sebagainya. Sehingga kita bisa berdiri di kaki sendiri lah. Seharusnya memang seperti itu. Apalagi juga perternak-perternak sapi di Indonesia menurut saya juga tidak kalah lah dengan yang berada di luar negeri. Menurut saya kita kembangkan sebagaimana mestinya atau dikasih apalah. Sehingga bisa mewujudkan program makan siang dan juga susu gratis. Jadi di sini menurut saya sangat ribet sekali yaitu untuk mewujudkan visi-misi dari Pak Prabowo Subianto ini, yaitu program makan siang gratis dan juga susu gratis di sini. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Ketika di sini Pak Prabowo Subianto bahkan menyebut susu terbaik adalah yang langsung dari sapi. Tetapi kalau kita lihat pada waktu lalu, di situ Gibran Raka Umiraka bahkan membagikan susu UHT yang tinggi gula. Bahkan juga sudah dikritik oleh para pakar-pakar kesehatan di situ. Nah, di sini maksudnya begini. Baiknya di mana? Mana nih tim cebok beraksi? Tolong ya diberesin, jangan sampai ada yang berserakan. Di sini sangat lucu sekali. Menurut saya di sini Pak Prabowo Subianto ya secara tidak langsung mengkritik aksi dari Gibran Raka Umiraka yang pada waktu lalu membagikan susu UHT di sini. Ya, seperti itulah. Jadi kita kembalikan lagi ke masyarakat akan memilih siapa pada Pilpres 2024 mendatang pada 14 Februari. Ya, apapun itulah untuk Pilpres 2024 mendatang, semoga saja berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Jalon Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo merespon. Prabowo Subianto yang ingin mengimpor 1,5 juta ekor sapi dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menjalankan program susu gratis. Ganjar meragukan hal tersebut. Impornya kapan itu? Cita-citanya kali ya? Kata Ganjar usai menghadiri acara deklarasi dukungan Forum Betawi Rempuk di Cakung, Jakarta Timur pada Sabtu 6 Januari. Menurutnya, dibanding mengimpor 1,5 juta ekor sapi, yang lebih penting saat ini adalah meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Lebih baik kita berbicara kemandirian ekonomi kita, dan bagaimana kita punya breeding sendiri, mengembangkan sendiri, dan kita bisa memproduksi sendiri, kata dia. Kalau imporkan, banyak orang yang masuk, dan inilah yang membuat seringkali kita sangat bergantung dalam soal lapangan, pangan ke dunia lain. Maka kita tunjukkan, bahwa kita mesti serius urus soal politik pangan ini. Lanjut, Ganjar Pranowo. Sebelumnya diketahui, Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, mengungkapkan akan mengimpor 1,5 juta ekor sapi perah, untuk memenuhi kebutuhan susu sapi, dalam program susu gratis. Impor itu akan dilakukan, apabila dia terpilih menjadi presiden kelak. Prabowo menjelaskan, pihaknya lebih memilih membagikan susu, segar ketimbang susu UHT, dalam kemasan untuk memenuhi program, bagi susu gratis yang ia bawa bersama Cawapres Gibran, Raka Bumi Raka. Jadi susu, yang paling baik dan yang paling sehat adalah susu, yang tentunya langsung dari sapi. Yang kemasan-kemasan, mungkin kebanyakan adalah, ada pengawet, dan juga mungkin gulanya terlalu banyak dan sebagainya. Kata Prabowo dalam diskusi, PWI di Gedung Dewan Pers Jakarta Pusat, pada Kamis 4 Januari yang lalu. Lebih jauh, ia juga berbicara, pemenuhan populasi sapi perah, lewat pembelian sapi, dari luar negeri, atau impor. Ia juga mengatakan, sapi perah impor, salah satunya bisa berasal dari Brazil, tetapi membutuhkan waktu kirim sampai ke tanah air hingga 40 hari lamanya. Opsi lain, yakni impor sapi dari India, yang waktu kirimnya hanya 20 hari, dan harganya saya kira memadai India. Lebih banyak kita bisa impor, kata Prabowo Subianto. Bahkan juga, calon wakil presiden, Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, tidak yakin program susu gratis pasangan calon presiden, Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Ibran Raga Bumi Raka, tidak berasal dari impor. Menurutnya, selama ini pun pemerintah kerap mengimpor, untuk memenuhi bahan-bahan kebutuhan pokok lainnya. Selama ini, kita yang kecil-kecil saja ngimpor, garam, bawang, buah ternyata juga impor, kata Mahfud saat ditemui Geraha Ougumene, Salemba, Senen, Jakarta pada Jumat 5 Januari 2024. Meski begitu, dia tetap mengapresiasi gagasan Prabowo Gibran terkait program susu gratis. Namun, hal itu harus mampu dibuktikan, bahwa kebutuhan susu itu bisa diperlukan, dipenuhi dalam negeri. Silahkan nanti kita buktikan, kalau kita dengan sendirinya program susu tidak impor itu, karena memang tekatnya tidak impor, kata Mahfud MD. Menteri Koordinator Bidang Politik, hukum dan keamanan mencobohukkan itu juga menambahkan dirinya bersama Ganjar Pranowo sepakat untuk mengurangi kebutuhan impor bahan pangan masyarakat, kalau kita justru tidak mau impor. Oleh sebab itu, kalau bicara makan, saya bicara gastronomi, etika makan, etiket di dalam makan itu bukan segedar saya membayangkan ya, kata Mahfud. Sebelumnya, Prabowo sempat mengaku akan mengimpor 1,5 juta sapi untuk memenuhi kebutuhan susu yang menjadi program andalanya. Menurutnya, susu yang berasal langsung dari sapi memiliki kualitas lebih baik ketimbang susu kemasan yang mengandung banyak gula dan juga pengawet. Bahkan pada waktu lalu diketahui, Gibran Raga Bumi Raga dikritik setelah bagi-bagi susu gratis di JFD, Jakarta pada minggu 3 Desember 2023 yang lalu. Kritikan pertama, karena wali kota Solo tersebut dianggap sudah melanggar aturan tentang larangan kampanye di JFD. Akan tetapi kepada wartawan, Gibran mengaku tidak kampanye, tidak membawa atribut, tidak minta nyoblos juga hujarnya. Namun, diskusi yang tak kalah menarik adalah soal keputusan Gibran membagikan susu UHT dalam acara tersebut. Saat ditanya mengapa memilih susu daripada makanan bergisi lainnya, Gibran Raga Bumi Raga mengaku mengatakan karena itu sesuai dengan visi misi Prabowo Gibran. Itu karena salah satu program kami ada makan siang gratis dan juga susu gratis, ujar Gibran Raga Bumi Raga. Pada beberapa kesempatan berbeda, Prabowo Subianto memang tegas mengatakan akan mengadakan makan siang gratis dan membagikan susu gratis untuk mengatasi stunting di Indonesia. Sebagai informasi, mengutip dari halaman resmi Organisasi Kesehatan Dunia WHO, stunting adalah jenis malnutrisi yang ditandai dengan tinggi badan di bawah rata-rata dan tidak sesuai dengan usia. WHO menyebutkan, stunting terjadi akibat kekurangan gisi kronis yang dapat dikaitkan dengan kemiskinan, kesehatan, dan gisi ibu yang buruk. Tapi, apakah benar jika narasi mengatasi stunting tersebut dihadapi dengan membagikan susu UHT yang dikenal mengandung banyak gula? Belum lama ini viral kabar bahwa susu UHT yang selama ini dihanggap menyehatkan untuk anak-anak tersebut mengandung gula yang cukup banyak, apalagi jika dikonsumsi secara berlebihan. Kandungan gula dalam susu UHT bervariatif mulai dari 6, 5, 8 gram, hingga 19 gram dalam satu kotaknya. Angka ini menunjukkan tingginya gula yang terkandung dalam beberapa susu UHT yang dijual di Indonesia. Dalam jurnal yang diterbitkan oleh Journal of Nutrition, disebutkan jika kandungan gula dalam susu cair berperisa tidak main-main. Kandungan lemak total dan protein per 100 mg ditemukan lebih tinggi pada susu cair klaim. Sedangkan energi total, karbohidrat total, dan gula tambahan ditemukan lebih tinggi pada susu cair berperisa. Bunyi kesimpulan dalam jurnal tersebut. Dikutip dari situs resmi Kementerian Kesehatan, Anjuran konsumsi gula per hari adalah 10% dari total energi atau setara dengan 200 kal. Sebenarnya, sederhananya dalam sehari anjuran konsumsi gula dari pemerintah yakni 4 sendok makan atau 50 gram per orang per hari. Jikapun orang tua memberikan susu UHT kepada anak-anak mereka harus selektif, beberapa di antaranya adalah memilih susu UHT full cream, rendah gula, bahkan kalau bisa yang tanpa pewarna. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi. Maria Endang mengatakan, jika jenis susu yang boleh diberikan dalam tahap pertumbuhan masa balita yaitu susu segar dan UHT. Namun perlu diperhatikan rentang rusia anak untuk pemberiannya. Selain itu, untuk mengatasi stunting diperlukan berbagai macam pendekatan bukan hanya makan siang dan bagi-bagi susu gratis. Beberapa di antaranya adalah screening anemia, pemantauan pertumbuhan balita, asi eksklusif, pemberian empasi yang benar, penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gisi, dan kesehatan, dan lain sebagainya. Bahkan juga, calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Bumi Raka, mengatakan, susu kotak yang dibagikan secara gratis di berbagai tempat yang ia kunjungi untuk yang sudah tidak lagi minum asi. Iya kan? Itu khusus yang sudah tidak asi lagi, jawab Gibran Raka Bumi Raka. Intro Terima kasih telah menonton!